Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini adalah panduan singkat tentang tugas menulis artikel dengan latex jadi disediakan satu artikel pdf tugas kalian adalah menulis ulang dengan format latex yang ditulis ulang cukup halaman pertama saja kemudian ganti nama penulis asli dengan nama dan nim anda kumpulkan dalam file pdf jangan file textnya file pdf kemudian usahakan isinya semirip mungkin ini tidak pakai style jadi kontennya saja yang semirip mungkin kemudian jika lebih dari satu halaman sampai lengkap itu mendapat nilai bonus hintnya adalah gunakan package amsmath untuk split equation yang persamaan paling akhir ini artikelnya kemudian nama penulis aslinya kalian ganti dengan nama nama kalian masing-masing kemudian tahunnya kalian ganti dengan name kalian masing-masing kemudian satu halaman saja kalau mau bonus sampai akhir dan yang bersamaan terakhir ini pakai environment split agar sama dengannya ini dalam sejajar dalam sebaris oke untuk menulis text saya pakai overleaf contohnya kemudian jika belum register silakan register dulu kalau sudah langsung login oke sudah login buat project baru blank project free tugas pencom oke disini sudah ada template nya tinggal disesuaikan dengan tugas nya jadi dokumen kelas artikel sudah benar kemudian title sesuaikan dengan title aslinya summation kemudian nama ganti dengan nama kalian kemudian tanggalnya kalian isi dengan name kalau sudah di tampilannya tidak akan ke refresh otomatis harus di recompile atau shortcut nya ctrl enter oke ini sudah summation bisa kalian zoom in kemudian nama dan name kemudian ada abstract berarti sebelum section 1 buat dulu abstract bikin abstract kemudian isi abstract nya di copy saja nih paste ke sini kemudian coba di recompile sudah kemudian sesuaikan yang hasil salinan yang tidak sesuai di sini misalnya yang di garis bawah ini hasil salinannya nyambung nyambung karena yang kita copy ini hasil dari OCR 절�aling hal sehingga termini selamat seti hal sehingga selamat matkah ini ini semakin ini ada karakter yang aneh ini harusnya bersamaan jadi kita telusuri satu-satu while or for ini tebal di text boldface kemudian yang for juga kemudian j j nya ini dalam notasi variable notasi matematik kasih dollar untuk persamaan inline kemudian j in ini dipisah j nya variable in nya kata tersendiri kemudian masuk ke persamaan ini yang sum j dari 2 sampai n ini persamaan dalam dalam satu baris setelah series oke karena persamaan sebaris berarti kita pakai dollar nya 2 kali kemudian persamaan nya adalah sum dari j sama dengan 2 sampai n untuk j kemudian persamaan lagi persamaan inline ini big theta n kuadrat ini dollar nya sekali dik theta kemudian n pangkat 2 kemudian sudah untuk abstract kita compile lagi ctrl enter atau ctrl s oke kita sudah dapat abstract nya oke itu untuk abstract kemudian untuk yang selanjutnya ini nama section nya summation formula tinggal di copy saja kemudian isinya mungkin satu-satu paragraf yang pertama ini adalah persamaan A1 A2 A nya ini berupa index berarti dipakai underscore A1 A2 kemudian titik-titik sampai A ke N dimana n adalah integer non-negative n variable berarti pakai dollar kita dapat menulis A1 A2 ini sama nih A1 A2 A2 kemudian titik-titik sampai A ke N sebagai notasi sigma jadi sum dari k sum ringan 1 sampai N n sama dengan 1 sampai N untuk A ke k kemudian jika N sama dengan 0 jumlah summation di definisikan 0 kemudian jumlah sum di definisikan dengan persamaan yang di bawah ini oke ini kita tambahkan satu paragraf kemudian coba di kompil ulang kemudian ada kesalahan disini nah ini pakai yang C dots C dot itu titik-titik-titik tapi di tengah kemudian yang ini bisa pakai L dots oke tinggal kalian teruskan sampai akhir sini satu halaman kemudian kalau sudah di download pdf-nya kemudian upload ke LMS oke satu halaman jangan lupa ganti nama dan name dengan nama dan name kalian masing-masing oke itu saja untuk panduan tugasnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati